Pemirsa tim unit reskrim Posek Kumpih Ulu meringkus seorang terduga pelaku penganyayaan terhadap sopir truk batubara. Pelaku diringkus polisi setelah korba melaporkan dugaan penganyayaan yang dialaminya ke Posek Kumpih Ulu. HT 33 tahun, pelaku penganyayaan yang mengakibatkan seorang sopir truk batubara mengalami luka serius di bagian bibir ini, diringkus tim unit reskrim Posek Kumpih Ulu. Pelaku merupakan warga Desa Muara Kumpih, Kecamatan Kumpih Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan dari korban. Korban diketahui berinisial AP 21 tahun, warga Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telane Pura, Kota Jambi. Peristiwa dugaan penganyayaan ini terjadi di depan tokoh fresh, Desa Muara Kumpih, Kecamatan Kumpih Ulu, Kabupaten Muara Jambi, pada Rabu 26 Juni 2024 lalu. Saat itu, korban yang tengah melintas mengendarai mobil truk batubara, terganggu dengan sinar senter yang diarahkan ke wajah korban. Pelaku kemudian menghentikan kendaraan korban dan memalak korban. Korban yang menolak memberikan uang akhirnya terlibat cekcok dengan pelaku. Pelaku yang emosi kemudian menampar korban dengan keras, hingga menyebabkan bagian bibir korban terluka dan mengeluarkan darah. Kanditra Skrim Posek Kumpih Ulu, Ibda Irman Syah menyampaikan, atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dapat kami jelaskan pada tanggal 26 Juni, sekiranya pukul 00.25 UUB, tahun 2024, kami ada penerima laporan juga tidak perlukaan rakyat. Dengan korbannya atas nama Aldi Purnama, kemudian tersangkanya atau terlaporkannya atas nama inisial HT. Jadi kejadiannya berawal di tanggal 26 Juni tersebut, sekiranya pukul 00.25 UUB, melintaslah korbannya menggunakan mobil truk, jadi isu-isu keragam bermuatan batu bara. Di depan fresh hill di desa Muru Bumpe, kemudian modus randinya itu, untuk juga pelaku ini menyenter-nyenter ke arah mobil yang dikendari oleh korban. Sehingga lah berhenti dengan alasan untuk meminta buang. Kemudian disampaikan oleh korban, tidak ada, darinya terjadi pececok, sehingga terjadi pengukulan terhadap korban. Pasal yang dikatakan? Pasal yang dikatakan yaitu pasal 351, Kabupaten Bidana. Untuk korban sendiri, bagaimana kondisinya? Untuk kondisinya, perasaan kejadian melakukan ini, akibat dari kumpe korentu, dibiarkan dari korban ini berdarah. Polosai Kumpe Ulu berkomitmen akan menindak tegas pelaku pemalakan atau penghutan liar terhadap soper truk batu parah yang melintas di wilayah hukum Kumpe Ulu. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.